Halo Sobat Bonsei, selamat datang di channel Anang Pras Berjumpa lagi dengan saya Nanang yang tentunya masih selalu setia di jalur bonsai Sobat Bonsei, hari ini saya akan melakukan pemotongan pada cabang-cabang bahan bonsai kimeng Yang mana kimeng ini sudah saya rawat dalam groundnya hampir 3 tahun Dan sekarang pertumbuhannya cukup subur Beberapa hari kemarin sudah saya lakukan pemotongan pada ranting-ranting yang tidak terpakai Tujuannya adalah nanti setelah cabang-cabang ini dipotong Bekas potongannya atau potongannya bisa langsung ditanam Karena kimeng ini sudah banyak akar sulur ya Akar sulur yang bisa menunjang kehidupan setelah dipotong Seperti ini, jika dipotong pun masih bisa menyuplai makanan untuk cabang yang diatasnya Seperti ini juga, akar-akar sulur ini bisa menyuplai nutrisi atau makanan ke bagian atasnya Jadi bisa langsung ditanam tanpa dicangkok Sebelum saya lanjutkan untuk proses pemotongan cabang-cabang ini Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Sobat bonsai yang selalu setia menonton video dari channel Anang Pras Dan yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini Selamat datang dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat bonsai semuanya Semoga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan tentunya bahagia selalu Oke, sebelum saya lanjutkan Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, maupun subscribe Tetap di sini di channel Anang Pras Terima kasih telah menonton! 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 pertumbuhan tunas-tunas baru dan nanti jika tunas barunya sudah banyak, pertumbuhannya sudah subur kembali normal akan saya lanjutkan dengan proses untuk perakarannya bagian perakaran itu masih berantakan jika pertumbuhan kimang sudah maksimal akan saya lanjutkan untuk proses pembentukan akar demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan salam bonsai mania selamat menikmati